Pemirsa pencairan bantuan langsung tunai BLT yang sebelumnya direncanakan hari ini tertunda karena masih menunggu instruksi dari Presiden. Masyarakat penerima BLT diminta tidak terburu-buru berebut mengambil BLT, karena BLT dapat diambil dalam 2 hingga 3 hari mendatang. Menteri Sosial Bakhtiar Kamsyah membantah pemerintah akan membagikan BLT pada hari ini. Belum terlaksananya pencairan BLT karena belum adanya instruksi dari Presiden. Padahal sebelumnya PT. POS Indonesia telah mengaku siap mencairkan dana sebesar 4,4 triliun rupiah untuk penyaluran BLT tahap pertama. Pencairan ini akan dilakukan setelah kenaikan harga BBM diumumkan pemerintah. Sementara itu mengenai pencairan BLT dalam program tahun 2008 akan dilakukan 2 tahap. Pertama saat pengumuman BBM hingga akhir Agustus 2008 atau selama 3 bulan. Dan yang kedua pada awal bulan September hingga akhir Desember 2008 atau selama 4 bulan. Sudah direncanakan, bisa tanggal 23 bisa. Saya yakin sekali Pak Isial mengatakan bahwa tanggal 23 itu semua sudah siap. Nah itu sangat tergantung pada perintah Presiden. Atau kita Presiden memerintahkan atau menyatakan bahwa harus disalurkan, kita sudah siap disalurkan. Masyarakat tahu ini tanggal 23 Pak, jadi hari ini... ...sampai jumpa di video selanjutnya. ...sampai jumpa di video selanjutnya.